Oke ketemu lagi dengan saya, kita lanjutkan soal potensi akademik tentang gambar seri, tapi sebelumnya Anda bisa subscribe dulu channel saya agar bisa mendapatkan pemberitahuan berikutnya. Oke kali ini akan saya jelaskan tentang seri selanjutnya, disini kita melihat gambar seperti anak panah, sebelum kita masuk ke soal ini, kalian harus paham apa yang dimaksud seri selanjutnya, berarti Anda disuruh melanjutkannya. Oke kita pahami gambar pertama, kita lihat dulu gambar pertama, gambar pertama disini ada anak panah dan juga ada titik satu, gambar kedua ada titik dua, gambar ketiga ada titik tiga, gambar keempat ada titik empat, oke paham? Terus sekarang kita simak arah putarnya, gambar ini kan seperti bela-bela arah putar, gambar pertama ke gambar kedua, berarti dia berputar 90 derajat ke gambar kedua, gambar ketiga lagi dia berputar lagi, gambar ketiga dia berputar lagi. Selanjutnya berputar lagi. Selanjutnya berarti kalian harus pahami tentang link titik ini, titiknya ada satu, dua, tiga, empat, berarti disini harus ada titiknya lima, terus kita lanjutkan arah putarnya. Berarti arah putarnya menjadi kesini, berarti kalian cari yang ada titiknya lima dan arah putarnya 90 derajat. Oke kita simak yang A, yang A titiknya ini ada tiga, sudah pasti salah. Untuk arah putarnya benar, tetapi untuk titiknya masih salah. Oke, yang B titiknya ada lima, titiknya benar tapi arah putarnya yang salah. Terus yang C titiknya ada lima, titiknya benar tapi arah putarnya salah. Nah yang D ini titiknya lima benar dan arah putarnya benar, arah putarnya 90 derajat kesini. Kalau yang E titiknya lima benar tapi arah putarnya salah. Oke, bisa dipahami. Berarti titiknya lima, arah putarnya 90 derajat. Bisa dipahami ya ini. Berarti jawaban yang benar adalah yang D itu untuk petar gambar. Bisa dipahami. Kalau bisa dipahami kita lanjut soal berikutnya. Oke, soal nomor 11. Soal nomor 11. Di sini ada tiga lingkaran dan juga ada titik-titiknya. Kita dipahami dulu lingkaran pertama. Lingkaran pertama kita lihat di sini kita perhatikan. Ada satu titik. Lingkaran kedua ada dua titik. Yang pertama titiknya jumlahnya satu. Yang kedua titiknya jumlahnya dua. Dengan arah yang lurus diagonal. Terus yang ketiga di sini ada tiga titik yang berjumlah satu titik. Dua titik dan tiga titik. Berarti selanjutnya adalah. Kalian harus pahami polanya di situ. Berarti jumlah titiknya bertambah dan arah jumlah titiknya. Ini sudah paham sampai di sini. Kita bahas yang titik pertama dengan perubahan jumlahnya lurus. Berarti yang ketiga di sini adalah. Mencari pasangan jumlah tiga ini. Dengan jumlah titik yang bertambah. Satu, dua, tiga. Berarti jumlah titik selanjutnya adalah empat. Sama di gambar di sini. Berarti ada empat titik dengan berhadapan. Kita perhatikan yang A. Yang A di sini sudah benar. Arahnya ini benar. Tetapi tiganya di sini salah. Yang B jumlahnya sama. Tiga. Ini tiga. Masih sama. Kita perhatikan yang C. Yang C itu jumlahnya. Oh, kembali. Yang B kita perhatikan jumlahnya. Ini ada empat. Oke, oke, sorry. Yang B kita hapus dulu. Kita perhatikan yang B. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Ini adalah yang benar. Satu, dua, tiga, empat. Kalau yang C ini satu, dua, tiga, tiga. Kalau yang D ini satu, dua, tiga, dua. Kalau yang E ini jelas salah. Oke, sorry. Bagi. Jadi yang benar adalah P. Jadi paham ya. Sekarang kita soal yang Nomor 12 Nomor 12 ini Soal nomor 12 kita simak Yang pertama Yang baris pertama ada 1 segitiga Yang nomor 2 itu ada Baris segitiga digabung Dan yang nomor 3 ada 3 segitiga Tugas kalian adalah polanya ini 1 segitiga 2 segitiga Dan 3 segitiga Berarti kalian harus mencari Jumlah segitiga 4 yang digabung Kita perhatikan yang pertama Yang A ini Salah Kenapa Aras segitiganya ini yang salah Jumlahnya benar Tapi segitiga Yang aras kita segitiganya yang salah Kita perhatikan yang B Yang B ini betul 1, 2, 3, 4 Yang D ini jelas salah Yang C jelas salah Yang E 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 Ini juga jelas salah Yang benar adalah yang I Yang I Mengapa yang G? Jumlahnya 4 arah kelengkapannya pas oke semoga ini bisa membantu mohon di subscribe channel saya agar bisa melanjutkan channel ini dengan semangat tonton terus kita sama-sama berbagi ilmu bisa anda sebarkan subscribe channel saya semoga ini bisa membantu anda